Membahas mengenai ibu kota Nusantara, ini yang ingin kami tanyakan Pak seperti itu. Jangan menggunakan bahasa yang generatif, jangan menggunakan tata-kata karena beliau ini memang si ahli kata-kata kawan-kawan. Bukan soal IKN-nya, ini anggaran kita mau dipakai untuk apa sekarang? Hari ini kita masih punya PR begitu banyak yang pada waktu sekarang urgen untuk diselesaikan. Dan ada salah satu capres yang mengatakan akan merevisi undang-undang IKN. Bagaimana tanggapan dari? Saya bukan capres itu. Saya bukan capres itu. Pertanyaan saya seperti ini Pak, kita kembali lagi mohon maaf sensitif. Membahas mengenai ibu kota Nusantara, ini yang ingin kami tanyakan Pak seperti itu. Jangan menggunakan bahasa yang generatif, jangan menggunakan tata-kata karena beliau ini memang si ahli kata-kata kawan-kawan. Maka karena itu jangan gunakan bahasa yang jawaban setiap media sosial yang hari ini menawarkan untuk berbicara dengan Bapak, mengenai IKN, itu selalu saja pasti jawaban Bapak, bukan hanya IKN. Jangan IKN, tapi kota-kota kecil bisa menaik hingga menengah, menengah hingga besar. Jangan itu Pak, IKN ada di Kalimantan. Saya ingin tanggapan dari Bapak, bagaimana kalau seandainya IKN ini, Bapak teruskan dan ada ratusan ribu hektare lahan yang sudah dikonsesi dengan izinnya dan terbengkalai begitu saja. Bagaimana tanggapan Bapak, saya mewakili anak-anak Kalimantan hari ini karena saya orang-orang asli Kalimantan, saya primordial hari ini. Yang kedua, apakah Bapak akan turut dan akan menginginkan atau tunduk kepada ketum partai seperti capres-capres sebelumnya? Kalau seandainya satu waktu Bapak terpilih menjadi calon presiden, apakah Bapak akan ikut turut atau menerima tunduk kepada ketum partai yang mengusung Bapak? Yang terakhir Pak, ini menjadi masalah kami bersama, Undang-Undang ITE. Akankah di 100 hari kerja Bapak, Bapak akan membuka kembali pembahasan untuk mencabut Undang-Undang ITE? Karena hari ini, mahasiswa kalau ingin beraspirasi, mengadvokasikan permasalahan di Kalimantan Selatan, selalu saja dicekoki. Itu Pak pertanyaan saya, tolong ditanggapi Pak. Sekian. IKN, IKN itu Undang-Undang, sudah ditapkan sebagai Undang-Undang. Karena itu saya katakan, sebagai Undang-Undang sudah jelas. Sekarang ada sumber daya nih, ada anggaran. 400 sekian triliun, mau dipakai untuk apa? Mau dipakai untuk satu titik yang dimanfaatkan oleh pegawai negeri, oleh ASN, yang nanti berada di situ apa? Aparat pemerintah. Aparat pemerintah yang berada di situ. Orang yang bekerja untuk negara. Di saat rakyat kita hari ini membutuhkan tambahan puskesmas, membutuhkan tambahan sekolah. Anak yang putus sekolah, anak kurang seolah masih banyak. Jadi, bukan soal IKN-nya. Ini anggaran kita mau dipakai untuk apa sekarang? Hari ini, kita masih punya PR begitu banyak, yang pada waktu sekarang, urgen untuk diselesaikan. Guru honorer kita, belum diangkat karena katanya anggarannya kurang. Kenapa anggaran itu tidak dipakai untuk mengangkat guru-guru honorer kita? Sehingga itu bisa menjadi guru. Jadi, bukan soal IKN-nya. Ini kita punya anggarannya nih. Mau diapakan? Kalau anggaran itu tidak diselesaikan, digunakan untuk urusan yang prioritas, tapi urusan yang simbolik. Simbolik. Ada di sini, kita semua ikut bangga, kita semua ikut bersyukur. Tapi bicara persoalan urgen di negeri ini, masih banyak urusan yang harus diselesaikan. Jadi, undang-undangnya sudah ada. Tinggal soal kapan kita menuntaskan ya, mengikuti kemampuan ekonomi kita. Dan itu yang saya maksud, ada urusan yang urgen. Bagaimana kita menjelaskan pada guru-guru yang tidak diangkat, karena kita kekurangan anggaran, pada saat yang sama, kita sedang membangun istana untuk dipakai seorang presiden. Gimana menjelaskannya itu? Sulit kita. Jadi, sekali lagi bukan soal IKN-nya, ini soal anggarannya nih. Merekerjakannya kapan? Soal IKN, Pak Gajar, kok jadi nggak sih kita pindah gitu? Ya, kalau itu sudah jadi undang-undang, harus dong. Kalau kita nggak melaksanakan itu, kita melanggar undang-undang. Siapapun yang akan menjadi pemimpin, dia disumpah, mbak. Disumpah, mbak. Satu, dia akan taat peraturan perundang-undangan itu artinya undang-undang harus dilaksanakan. Nah, kalau sudah dikunci di situ, ini kan harus jalan. Dengan segala jerepayahnya, harus dilakukan. Maka, kalau kami melihat, fondasi yang cukup kuat diletakkan oleh Pak Jokowi ini, perlu satu dipercepat. Jadi, percepat itu bisa kita katakan sebagai pemanfaatan. Dua penuntasan sampai cita-cita yang diharapkan. Dan cita-cita yang diharapkan sebenarnya, kita bisa membaca dari konstitusi kita di pembukaan itu. Masyarakat adil, makmur, dan sebagainya itu. Nah, itu terjemahan panjangnya. Jadi, fondasi yang kuat itu sayang kalau kemudian dibiarkan begitu saja, ceritanya apa? Mangkrak. Jangan sampai. Maka kemudian, oh, tolnya sudah jadi. Tol itu tidak hanya sekedar mempercepat laju transportasi, tapi kiri-kanannya harus tumbuh. PLN pernah saya ajak ngobrol. Setelah terjadi tol, berapa kemudian gardu-gardu baru muncul? Banyak, mbak. Artinya, tolnya oleh pusat. Nah, ke provinsi kabupaten mesti menyiapkan jalan-jalan sampai kemudian kepada industri atau sumber ekonominya. Sehingga semua akan merangsak ke sana, dan ini menjadi optimal pemanfaatnya. Dan itu butuh, apa tadi, menuntaskan tugasnya. Banyak sekali kesultanan kerajaan keraton yang hari ini masih hidup. Ada yang memang eksis betul, cukup otonom, cukup mandiri, tapi ada beberapa lain yang butuh perhatian. Maka kalau kita mencintai budaya kita, mencintai leluhur kita, wajib hukumnya kita membantu. Sebenarnya saya punya praktek, kalau saya ceritakan tadi, setidaknya beberapa kerajaan yang ada di Jawa Tengah waktu saya jadi gubernur, itu setiap tahun rutin kita bantu, setiap tahun. Maka kalau kemudian hari ini ada suara yang muncul dari Kasultanan Kutai Kertanegara, sebenarnya itu mirip sama dengan Kasultanan-Kasultanan yang lain, termasuk kerajaan yang lain. Kemarin waktu di NTT Umbama, itu juga ternyata menyuarakan hal yang sama. Kami berkomunikasi dengan banyak organisasi, dan harapan itu sama, maka kita akan lakukan. Soal tantangan geopolitik, boleh dong sedikit? Oh iya, sekarang Indonesia menjadi tidak, mudah, kita butuh lebih kritis, kita butuh lebih analitis, karena kita penting untuk membaca perubahan-perubahan lingkungan eksternal, apalagi dunia, kalau tadi sampaikan geopolitik. Maka kalau kita melihat posisi seperti ini, politik luar negeri kita yang bebas aktif, sekarang betul-betul harus disesuaikan dengan kondisi kekinian yang ada. Sehingga bebasnya betul-betul kita tidak memehak, tapi bebas juga di antara kita untuk mencari partner yang sama-sama menguntungkan dan saling menghormati. Aktifnya kita juga mesti bisa di-redefine bahwa kita aktif dalam perdamaian dunia, maka dalam negara-negara yang sedang berkonflik, kita mesti aktif betul. Karena efek dari konflik itu ternyata secara banyak hal, termasuk ekonomi, gelombangnya bisa sampai ke Indonesia. Maka menciptakan keamanan di kawasan itu penting, terus kemudian organisasi antar organisasi yang ada di dunia penting, Obama, BBB, ada ASEAN, begitu ya. Ini menjadi penting untuk kita bisa meng-adjust dengan kondisi kekinian. Nah ini kalau kita tarik, contohnya Pak, kan lagi rame juga di sosial media soal rohinya yang ada di tolaku beberapa pihak, penuh juga sedang mengurusi soal hal tersebut, kalau dari Pak Ganja sendiri seperti apa? Ya, sedang dilakukan asesmen kan dia. Saya kira asesmen itu cara yang paling bagus dan paling netral untuk kita sebelum mengatakan iya atau tidak. Apalagi, KAPRES menjadi negara-negara ibu kota negara, dan ada salah satu CAPRES yang mengatakan akan merevisi undang-undang di kain. Bagaimana tanggapan dari ini? Saya bukan CAPRES itu. Saya bukan CAPRES itu. Tapi untuk mendukung kegiatan di kain, KAPRES? Sudah ada undang-undangnya, maka siapapun harus melakukan, melaksanakan undang-undang itu. KAPRES sekarang ini adalah daerah pertambangan yang banyak. Bagaimana terkait masalah pertambangan yang ada di Kalimantan Timur? Karena di sekitar nikahin, penambang, ilegal, dan sebagainya itu terjadi di Kalimantan Timur? Ya, ada dua hal. Yang pertama, good practices, ya. Mining. Ini mesti dilakukan dan itu kontrol dari kementerian maupun dinas atau pemdanya. Yang kedua adalah penegakan hukum. Inilah yang menjadi faktor utama hari ini. Maka ilegal ekonomi, termasuk ilegal mining itu memang masuk ke kita, ke kami, gitu ya. Untuk kita kemudian bisa bereskan. Ada dua hal itu. Bagaimana good practices mining dan yang kedua penegakan hukum. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.